Timnas Filipina U23 berhasil menahan imbang timnas Vietnam U23, membuat persaingan grupa semakin berat. Sebelum lanjut, pembahasan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share. Sukses tim Filipina U23 menahan imbang tuan rumah Vietnam U23 dengan skor kacamata alias 0-0 di Stadion Vietry Utho pada hari Minggu kemarin 8 Mei 2022. Hal tersebut semakin membuat langkah timnas Indonesia U23 di ajam SEA Games 2021 Vietnam tampaknya bakal sangat berat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peta sukses memperdaya timnas Indonesia dengan skor 3-0 pada laga pembuka grupa beberapa hari yang lalu. Timnas Filipina U23 yang akan menjadi lawan anak Asus Sinte yang pada tanggal 13 Mei 2022 mendatang tentunya punya potensi untuk mempersulit Egy, Maulana, Pikri, dan kawan-kawan. Sukses Filipina menahan imbang Vietnam membuat persaingan grupa semakin berat. Kejutan demi kejutan dibuat Filipina di SEA Games 2021 ini. Dimana sebelumnya di pertandingan pertamanya Filipina berhasil mengalahkan Timur Leste dengan skor telat 4-0. Sementara itu di pertandingan lain di grup A, Myanmar menang 3-2 atas Timur Leste. Timnas Indonesia U23 akan melanjutkan perjuangan SEA Games 2021 pada selasa besok 10 Mei dengan melawan tim Timur Leste. Ini tentu menjadi laga wajib 3 poin untuk skor Garuda. Sekedar informasi bahwa saat ini Filipina sedang memimpin kelas men grup A dengan torehan 4 poin. Sama seperti Vietnam namun selisih dalam pemasukan gol. Sementara Myanmar berada di lutang ketiga dengan total 3 poin. Sementara Timnas Indonesia dan Timur Leste masih 0 poin. Namun tidak seperti Indonesia, Timur Leste sudah memainkan 2 permainan.